Hujan teras disertai angin kencang yang melanda ibu kota menyebabkan sebuah pohon angsana di jalan lapangan banteng utara Jakarta tumbang dan menimpa seorang pengendara motor. Korban patah tulang dan kondisinya kritis. Seorang pengendara motor dalam kondisi kritis dan patah tulang lengan setelah tertimpa sebuah pohon besar yang tumbang. Di jalan lapangan banteng utara Jakarta selasa malam. Petugas PPSU dan polisi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Peristiwa tumbangnya pohon besar jenis angkasa itu terjadi saat ibu kota dikuir hujan deras disertai angin kencang. Pengendara motor inisiatif ini mengarah dari jalan banteng utara menuju fisikal. Pas di lingkungan katedral, tiba-tiba ada pohon tumbang yang atas dengan jahat kolon yang patah mengenai sepeda motor dan mengenai tangan kanan sebelah penemudi. Petugas terpaksa menutup sebagian bahu jalan saat mengevakuasi batang pohon. Sumpah terjadi kemacetan panjang selama proses evakuasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Belasan rumah rusak usai diterjang puting beliung di Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Seorang warga terluka karena tertimpa puing bangunan rumah. Belasan rumah rusak karena angin puting beliung yang menerjang kelurahan Kuala, Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Angin puting beliung terjadi begitu cepat membuat warga panik. Beberapa di antara mereka sedang beristirahat di dalam rumah saat peristiwa terjadi. Bahkan warga terluka karena tertimpa puing atap rumah yang roboh karena tertiup angin. Ketua Tagana Kota Singkawang masih mendata jumlah rumah warga yang rusak. Rumah yang terkena angin, pastinya kita belum tahu sekian rumah. Sementara yang kita kesat rata, kita lihat 6-7 rumah sudah pasti. Tagana Kota Singkawang masih berkoordinasi terkait perbaikan rumah rusak karena angin puting beliung. Sementara warga yang jadi korban dalam bencana ini mengungsi ke rumah lain sambil menunggu bantuan dari pemerintah setempat. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, UU Yuniar, INews melaporkan. Sebuah truk kontainer terguling di ruas Tol Jor, Cakung, Jakarta Timur. Diduga sopir truk hilang kendali saat menghindari mobil yang menyalip. Kontainer yang terjatuh melintang menutupi jalur kilometer 50 Tol Jor, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya arus terlalu lintas arah Bekasi menuju Tanjung Priok tersendak. Petugas PJR dan jasa marga berupaya mengevakuasi kontainer agar arus terlalu lintas kembali lancar. Kecelakaan terjadi ketika tiba-tiba ada mobil yang menyalip truk. Karena jalan licin akibat hujan, sopir truk tak bisa kendalikan kendaraannya sehingga muatan kontainer terjatuh dan terguling. Dia ada yang ngindarin, ngindarin mobil itu. Akhirnya mobil itu butuhnya kesono arahnya. Oh langsung banting setir? Iya banting setir. Jadi kontainernya langsung jatuh tuh? Iya langsung jatuh. Itu lagi rame gak lalu lintas? Posisi belum. Tak berapa lama petugas berhasil mengevakuasi kontainer dari jalan dan lalu lintas kembali lancar. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk menabrak mobil travel syarat penumpang di Padang, Sumatera Barat. Akibatnya dua penumpang mobil travel dan sopir truk luka-luka. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kebupaten Solok menuju kota Padang menabrak mobil travel yang datang dari arah Padang menuju Solok di daerah Sitinjau, Laut Panorama II, kecepatan lubuk hilangan kota Padang. Kedua mobil ini pun nyaris terjun ke jurang yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera tersebut. Akibatnya, dua penumpang mobil travel dan sopir truk terluka akibat terjepit badan truk. Diduga, kecelakaan terjadi karena truk bermota batu barat tersebut alami remblom. Ini mobil konsol kencang, melihat itu seramnya di atas ini, kencang. Mobil travel ini di bawah, kaget saya, Bang. Nah, ini mobil itu kondisial, ditabraknya travel, langsung masuk durang, Bang. Proses evakuasi pun berlangsung alok. Dibantu warga setempat, minibus yang terperosok hingga ke bibir jurang ditarik dengan menggunakan truk hingga ke barang jalan. Evakuasi pun berlangsung satu jam, sehingga jarul lintas Sumatera Padang solok alami kemacetan. Dari Padang, Sumatera Barat, Buri Sunandar, Ainyus melaporkan. Sebuah mobil minibus yang melaju dari tol Jakarta-Tangerang terbakar tak jauh dari pintu masuk tol Karang Tengah. Api diduga berasal dari korsleting di bagian mesin. Bakaran di pintu masuk Karang Tengah di kilometer 11, pukul 14.51, lokasi di dekar. Sebuah mobil minibus terbakar di jalan tol kilometer 11 arah Jakarta-Tangerang. Persiwa terjadi tak jauh dari pintu masuk tol Karang Tengah, kota Tangerang, Banten. Sebelum terbakar, mobil sempat mengeluarkan asap tebal. Diduga api berasal dari korsleting di bagian mesin. Sementara sebelum menyelamatkan diri, pengemudi mobil memingkirkan kendaraannya sehingga arus lalu lintas tidak terganggu. Mobil yang terbakar dievakuasi petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainyus melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka, hilang kendali, terperosok ke jurang dan terguling beberapa kali di Lumajang, Jawa Timur. Sopir dan dua penumpang selamat dalam kejadian ini. Inilah rekaman video amatir warga saat mobil bak terbuka, kehilangan kendali, dan terperosok ke jurang. Sebelumnya, sopir memaksa lewat jalan menanjak berlumpur di Dusun Kedok. Padahal jalan sedang dibersihkan warga karena longsor yang terjadi Senin malam. Sopir yang mengemudi terlalu kencang ditambah jalanan yang licin menyebabkan mobil hilang kendali saat berbelok. Mobil terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Dua penumpang yang berada di bak belakang selamat karena terjatuh sebelum mobil masuk jurang, sementara sopir keluar saat mobil terguling. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, Ainyus melaporkan. Warga pada rincang menghadang alat berat untuk proyek geothermal di Gunung Prakasak di Sarang, Banten. Alat berat berupa Beik Chow akhirnya batal masuk lantaran warga memblokir jalan dan memaksa memutar balik. Ratusan warga yang terdiri dari santri di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Sarang, Banten, menghadang alat berat untuk proyek geothermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Prakasak. Warga memblokir jalan raya Palima-Cinangka selama dua jam. Akhirnya alat berat tersebut terpaksa putar balik. Lima tahun lamanya, warga menolak proyek geothermal yang dinilai merusak lingkungan. Karena geothermal itu dianggap warga dan secara analisanya banyak madoratnya daripada masalah hati. Sudah coba mengadu ini pada pemerintah kabupaten maupun provinsi, Pak? Sampai pusat pun kita sudah pernah. Apa tanggapan mereka, Pak? Tanggapannya salah. Apa itu, Pak? Pemerintah yang berkata kepada Anda. Terima kasih.